Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Dana White dan Nelt Boyz telah membawa khas bula ke seluruh dunia, dan ini merupakan perjalanan yang menguntungkan untuk sensasi viral. Penggemar berada dalam mode WTF penuh ketika diumumkan bahwa UFC telah menandatangani khas bula untuk kontrak promosi khusus pada September 2022. Ketika dia datang ke sini, mereka membawanya dalam tur ini dan melakukan banyak hal yang sangat baik untuknya. Khas bula melakukannya dengan sangat baik, maksud saya kami melakukan kesepakatan dengannya untuk itu, kami melakukan kesepakatan dengannya dengan teaser, di mana dia menghasilkan banyak uang. Lanjut White. Vicente Luque ingin memperkenalkan Dustin Poirier ke divisi kelas Welter setelah tampil sebagai pemenang di acara utama UFC Vegas 78. Vicente Luque berharap untuk melawan Dustin Poirier dalam penampilan oktagon berikutnya. Setelah lima ronde pertarungan, ke Silent Assassin muncul sebagai pemenang dengan keputusan bulat melawan mantan juara kelas ringan UFC Rafael Dos Anjos. Setelah kekalahannya di UFC 291, ke Diamond, menggoda untuk naik ke kelas Welter, yang belum dikonfirmasi. Luque memiliki jalan yang sulit untuk membuktikan bahwa dia adalah penantang gelar kelas Welter yang sah. Di antara pertarungan yang melelahkan dan pencarian kemenangan, semangat tak terlihat ini menyala di dalam diri para petarung. Menariknya, dorongan ini sama uniknya dengan para petarung itu sendiri, merangkai narasi yang menarik. Sebelum pertarungan besar, Omali melakukan percakapan mendalam dengan Brad Okamoto dari ESPN MMA. Saat Omali dengan jujur menafigasi melalui pasang surut karirnya, wawasannya melukiskan gambaran menarik tentang kekuatan pendorong yang mengobarkan tekad petarung UFC. Mengembalikan pikiran kepertarungannya dengan Peter Yan di UFC 280, Sean Omali mengungkap serangkaian emosi menarik seputar pertemuan itu. Terlepas dari rasa takut, bagaimanapun, ada perasaan semangat juang yang tak terkalahkan dalam ingatan Omali. Membuat walk-in itu dan membuat keajaiban terjadi. Pengakuan kecintaannya pada penampilan ini menyeroti daya tarik multidimensi dari MMA. McGregor menjadi pusat perhatian di malam TO2 Arena di London, untuk kartu tinju yang dibintangi oleh Anthony Joshua dan Robert Helenius. Bola kemarahan, McGregor berada di sisi ring tinju bayangan, melakukan wawancara unring dan menghina KSI, dan bahkan menantang KSI untuk pertarungan tangan kosong. McGregor masih berbicara tentang pertarungan di bulan Desember melawan Chandler. Pertarungan trilogi melawan McGregor adalah pertarungan paling signifikan yang tersisa dalam karirnya, dan itu juga bisa terjadi pada McGregor jika dia kalah dari Chandler dan Gaetje. Jika dia melawan McGregor dalam empat bulan, pengumuman itu harus segera dibuat. Pria berusia 34 tahun itu terus maju dan menyelami konteksnya, karena dia banyak bicara tentang rencana masa depannya. Saat berbicara dengan Brad Okamoto dari ESPN MMA, Gaetje membuka rahasia tentang apa yang sebenarnya dia nantikan. Dia mengincar calon pemenang tapi bukan pertarungannya. Dia menekankan keinginan Mahachev untuk melibatkannya dalam pertempuran sebelum jeda. Bagaimanapun, untuk beberapa alasan, pertandingan itu pasti akan merebut fokus juara BMF. Seperti yang diungkapkan oleh legenda UFC, Daniel Cormier, honcho kepala UFC Dana White, bukanlah dalang dibalik pertarungan tersebut. Pertarungan pembukaan kartu utama adalah antara kelas ringan Sydney Outlaw dan Islam Mamedov. Mamedov terakhir bertarung pada bulan Oktober ketika dia mengalahkan Nick Browne dengan keputusan bulat. Satu-satunya kekalahannya di Berlator adalah keputusan terpisah dari Henderson yang hebat pada Januari 2022. Di sisi teknis pertarungan ini, gulat dan kekuatan Mamedov menonjol sebagai keunggulan terbesar dari kedua pria tersebut. Mamedov akan mengangkat tangannya pada Jumat malam di Dakota. Mamedov akan menjadi terlalu besar dan terlalu banyak untuk penjahat. Jika Mamedov fokus pada rencana permainannya, sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan Outlaw dengan keahlian yang dia miliki. Dia mengalahkan Benel Darius di UFC 289 untuk mendapatkan gelar di acara utama UFC 294. Halaman ESPN MMA membagikan video di balik layar yang menarik. Nah, begitu banyak yang dilakukan di belakang layar bertindak sebagai magnet untuk menarik para penggemar. Nah, terlihat dari reaksi para penggemar bahwa Oliveira pasti menjadi fokus utama mereka semua. Kelas berat favorit penggemar mengungkapkan dia berjuang keluar dari kontraknya setelah teka 33 detik dari Marcos Rogirio D5 di kartu utama UFC 291. Seseorang yang mengetahui situasi mengkonfirmasi kepada MMA Junkie bahwa Louis telah menandatangani kontrak kesepakatan delapan pertarungan baru, istilah yang pertama kali dilaporkan oleh The Mark Live. Dia menoleh ke eksekutif UFC Hunter Campbell, yang mengonfirmasi bahwa Louis memang telah menandatangani kontrak baru dengan promosi tersebut. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkannya yang luar biasa menjadi 10-0 dan mendorongnya ke peringkat 5 besar divisi kelas Jerami Putri. Jelas, itu bukan nama yang tidak sopan. Saya sangat rendah hati dalam arti jika mereka ingin memanggil saya seperti itu, saya tidak keberatan. Saya hanya berharap proses rehidrasinya sedikit lebih baik. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.